Pramukawadulik Warcapati bersama Pramuli Jateng mendirikan dapur umum di Posko Banjir Bandang di Desa Gunung Panti, Kejamatan Winong. Posko yang didirikan pada 3 Desember ini dalam sehari mampu menyediakan 300 porsi nasi bungkus untuk warga masyarakat terdampak. Sekretaris 2 Pramuli Jateng, Kakak Hairul Huda mengatakan, setelah nasi bungkus sudah jadi, perwakilan masyarakat ada yang mengambil untuk didistribusikan. Makanan ini tidak hanya untuk warga terdampak, tetapi juga untuk relawan yang hadir untuk membantu. Kak Huda menambahkan, harapannya masyarakat yang hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa peralatan serta membantu warga untuk membersihkan rumahnya. Karena di beberapa titik masih terdapat endapan lumbur. Harapannya ke depan, jadi masyarakat yang hadir atau relawan yang hadir sekiranya saat datang ke sini tidak hanya membawa bantuan, tapi juga tenaga diserti peralatan. Karena di beberapa titik masih banyak lumbur, jadi masih perlu banyak alat skop dan lain sepertinya. Jadi nanti untuk DU, nanti kita akan mendukung kaitannya dengan permakanannya. Ya mungkin yang, kalau di dapur umum sendiri Pak, apa yang masih dibutuhkan ini? Kalau di dapur umum sendiri itu kaitannya sama tabung gas, sama lauk pau kaitannya dengan daging ya, kayak ikan, mungkin daging ayam dan lain sebagainya untuk bisa kami olah lebih lama. Kak Huda menuturkan saat ini yang masih menjadi kekurangan di dapur umum yaitu tabung gas, serta lauk pau seperti daging, seperti halnya ikan maupun daging ayam.